Tapi kita Ada penelpon ada yang nanya gimana nih dok Yang nelpon dulu saja Halo assalamualaikum Selamat pagi Assalamualaikum Ya silahkan Halo Waalaikumsalam Dengan siapa dimana Mimisipa Oh Mimisipa apa kabar sehat Maaf kita udah lama gak ketemu ya Pangling dengan suaranya Alhamdulillah Yang di studio semuanya sehat Alhamdulillah Mimisipa Silahkan langsung aja ke pak dokter Silahkan Tanya Ini Apa batuk yang udah lama tuh Oh gak sembuh-sembuh ini Cucu umurnya Berapa 2 tahun setengah Itu udah berobat Gimana-mana itu Alkobain ke dokter Udah Apa yang di Apa Yang pendapat orang-orang Obatin obat ini Udah dicobain Tapi gak sembuh-sembuh ya batuknya Sampai mutah-mutah gitu tuh Masya Allah Baik Kira-kira apa yang obatnya itu Dok Baik Baik Ya maaf penjelasannya ya dok Baik Udah gitu aja mas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dokternya Belum berobat kemana-mana Belum berobat kemana-mana Keliasa kan belum Jadi Kaedah berobat adalah Pertama Hilangkan sebabnya Kedua Baru cari obatnya Nah Hilangkan sebabnya Sebabnya apa dulu Nah ini yang harus tahu Apakah infeksi Tapi kalau sudah ketemu dokter Apalagi sudah berobat kemana-mana Judulnya tadi Maka ya tentunya dokter pasti Biasanya sudah memberikan obat anti infeksi Kalau penyebabnya alergi Pastinya juga dokter pasti sudah memberikan obat anti alergi Saya dugaan saya begitu Nah yang ketiga Nah Penyebabnya sudah dihindari belum Nah ini mungkin yang kadang-kadang Kita itu obat sudah diminum Tapi Menghilangkan sebab Menghindari sebabnya kita tidak maksimal Apa saja Debu Angin Polusi Asap Barangkali asap rokok Paman Barangkali Entah di mana Ya namanya Anak kan ya tetap bisa Mobile ya Kemana-mana main Ya mungkin Di sana didapati asap Mungkin ke warung Atau mungkin debu jalan Atau naik sepeda sana-sini Atau nganter paman Nganter bibit Naik motor Tidak pakai masker Kan debunya banyak sekarang Jadi Semua Yang dapat Memicu batuk Hindari sekuat tenaga Angin Debu Polusi Asap Semuanya Kemudian Esnya barangkali Gorengan-gorengan boleh gak dok Gorengan boleh gak masalah Asal minyaknya baik Kadang kalau minyaknya itu Yang 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 mengganggu Sebetulnya Jadi kalau Menggoreng Minyaknya bagus Dan kemudian Tuntas Meniriskannya Ya itu Lebih Lebih relatif Aman Dibanding Mohon maaf Kita membeli gorengan Kadang Minyaknya itu Sejak mamangnya jualan Itu belum pernah ganti Hanya di Tuang Tambah Tuang Tambah refill Seperti itu Dan Dan itu Ya mungkin Sehat untuk saya Yang sehat Tapi untuk yang batuk itu Bisa memicu Batuknya Jadi makin parah Seperti itu Jadi Tadi obat sudah diberikan Dan tadi ya Umi ya Jadi Semua Yang kita duga dapat Memicu batuknya Hindarkan Termasuk adalah Aktivitas anak-anak yang lari-lari Lari-lari itu Memicu batuk kok Jadi anak udah tenang Batuknya Karena lari-lari Bersepeda Dikejar temannya Main-main Loncat-loncat Batuk lagi Batuk lagi Tetapi Ada kalinya juga Pada kondisi tertentu Batuk itu Tidak serta-merta Harus diobati Contoh misalkan Batuk yang itu Jelas karena alergi Ya sudah Tinggal hindarkan Alerginya Sembuh sendiri Kasih minum air hangat Yang banyak Selesai Begitu Tapi Mungkin Saran kami Ada Tidak ada salahnya Check up saja Lebih Maksudnya gini Ronsen saja Untuk melihat Gambaran Dada Semoga sehat Tapi barangkali ada Boronitis dan lain-lain Sehingga kita tahu Oh penyebabnya itu Ternyata Kan gitu Jadi Kaedah berobat adalah Lebih tepat Kalau kita sudah tahu Penyebabnya apa Seperti itu mungkin Semoga Jawabannya membantu Dan Cucunya Sehat walafiat Batuknya sembuh Amin Amin